Hai oleh sebab itu ketika spiritualitas anda pada puncaknya pada jam 2-3 pagi malaikat akan membangunkan anda Assalamualaikum jumpa kembali dengan saya di channel triaten of apa kabar teman-teman triaten of semuanya semoga dalam keadaan yang sehat panjang umur dilancarkan resekinya dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rahayu 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 bagi teman-teman yang sudah subscribe channel triaten of saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum subscribe tolong bantu subscribe nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel triaten of dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan orang yang sering terbangun pada jam 2 sampai jam 3 pagi Anda yang pernah mengalami terbangun dari tidur dan pada waktu itu menunjukkan waktu jam 2 sampai jam 3 pagi namun terjadi hanya sesekali saja mungkin hal itu hanyalah kebetulan saja namun bagaimana jika anda sering terbangun di jam 2 sampai jam 3 pagi jam 2 sampai jam 3 dipercaya sebagai waktu di mana yang hidup dan yang bernyawa sedang tidur terlelap tetapi tidak bagi mereka yang gaib jam 2 pagi sampai jam 3 adalah aktivitas puncak dari mereka yang tak terlihat dimana pada jam 2 sampai jam 3 pagi adalah waktu portal dimensi gaib terbuka lebar sehingga secara disadari atau tidak disadari akan banyak interaksi antara manusia dengan mereka yang astral atau yang tak kasat mata berikut adalah keistimewaan orang yang sering terbangun di jam 2 sampai jam 3 pagi untuk spiritualitas simak video ini sampai selesai supaya lebih jelas dan paham yang pertama memiliki kepekaan untuk merasakan energi semesta meskipun di alam manusia sunyi senyap namun tidak demikian di alam gaib aktivitas mereka sedang ramai-ramainya pada jam 2 sampai jam 3 pagi maka akan tertangkap energi maka akan tertangkap energinya oleh orang yang peka yang kedua memperoleh kelimpahan rezeki dan penghidupan ketika anda sering terbangun antara jam 2 sampai jam 3 pagi sebenarnya disitu terkandung makna bahwa alam semesta sedang memberikan kesempatan bagi anda untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang ketiga menerima tuntunan dan bimbingan dari malaikat penjaga ketika anda sering terbangun pada jam 2 sampai jam 3 pagi maka tubuh anda secara spiritual sedang berada pada titik tertingginya dengan demikian anda akan lebih mudah terhubung dengan alam semesta yang keempat memperoleh panggilan dari alam semesta untuk berbenah saat anda sering terbangun jam 2 sampai jam 3 pagi bisa jadi alam semesta sedang mengingatkan anda untuk bercermin atau introveksi diri maupun berbenah mungkin saja beberapa kesialan yang menimpa diri anda secara anda sadari maupun tidak anda sadari alam semesta mengingatkan anda untuk berbenah diri yang kelima akan memperoleh sebuah awalan yang baru dalam hidup sementara angka tiga sendiri dalam ilmu numerologi dianggap sebagai simbol dari kekuatan harapan dan siklus kelahiran yang baru awalan baru dalam kehidupan anda yang lebih baik sehingga jika anda sering terbangun pada jam 2 sampai jam 3 pagi anda akan mendapatkan kehidupan anda yang lebih baik yang keenam yang keenam mendekatkan diri kepada Tuhan mungkin anda selama ini adalah orang yang sangat sibuk dari pagi hingga petang oleh sebab itu ketika spiritualitas anda pada puncaknya pada jam 2 sampai jam 3 pagi ini malaikat akan membangunkan anda untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa bagi umat islam solat tahajud atau solat hajat lainnya yang ketujuh akan diberikan kabar baik oleh alam semesta jika anda sering terbangun pada jam 2 sampai jam 3 pagi ini sebagai pertanda bahwa anda akan memperoleh kebahagiaan atau kabar baik dalam waktu dekat selamat mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih telah menyaksikan channel triatenof bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton